Pemirsa kabar gembira bagi umat Islam yang ingin membeli perlengkapan lebaran lebih awal. Selain menyediakan aneka kurma, salah satu toko perlengkapan Islam di Kota Jambi ini menyediakan baju muslim dan muslima mulai dari harga 50 ribu rupiah. Berikut liputannya. Toko Hidayatullah berupakan toko perlengkapan umat Islam di Jambi yang beralamat di Jalan Kolonil Amir Hamzah No. 63-64, Tlanepura, Kota Jambi. Terlihat beberapa aneka keperluan umat Islam yang tersedia seperti pakaian muslim dan muslimah, mukenah, Al-Quran, air zam-zam, madu, hingga buku-buku Islam. Menurut Fira Yadis, selaku kepala toko, hingga hari ke-12 Ramadan antusias masyarakat yang berkunjung masih cukup sepi yang diduga dikarenakan kondisi bahan pokok naik sehingga menurutnya masyarakat fokus membeli bahan pokok ketimbang berburu perlengkapan lebaran. Namun ia memprediksi, puncak dari ramainya masyarakat berkunjung berada pada 10 hari menjelang lebaran mendata. Wira Yadis menambahkan, untuk harga baju muslim dan muslimah yang ia jual di tokonya, berada di kisaran Rp50.000 hingga di atas Rp500.000. Kalau untuk dalam minggu-minggu pertama Ramadan ini ya masih kurang lah masalahnya ya mungkin karena emang ekonomi lagi anjok kayak gini kan segala kebutuhan pokok lagi mahal mungkin orang lebih memikirkan untuk kebutuhan pokok lagi. Ya dalam minggu pertama puasannya emang ada sepi itu. Ya mungkin karena sebagian THRnya belum ada yang terakhir. Biasanya sih melendaknya itu di saat THR sama gaji ke-13 itu keluar ya biasanya itu paling rame itu. Hamin tujuh lebaran ya? Iya, Hamin tujuh, Hamin sepuluh udah harap biasanya itu. Kalau produknya kita dijual sih macam-macam ya pakai muslim mulai dari anak-anak yang cewek cowok terus pakai muslim dewasa ya untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak juga ada. Ya termasuk juga penengkapan haji umroh terus oleh-olehnya juga ada. Halim Adrian, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.